Intro Alhamdulillah, rasanya balik ke rumah lagi gitu Senang ya, bisa kembali ke Semen Padang Dengan mungkin posisi yang berbeda sebagai pelatih Yang menungguan bisa menjaga mana ini dengan baik Bekerja dengan tanggung jawab Terima kasih telah menonton Hengki Ardilas kembali ke Bukit Indaruang El Kapitano didapuk untuk menahkodai SPFC Academy Yang dipandang sebagai cikal bakal tim sepak bola kebanggaan orang awak Semen Padang Kembalinya legenda, SPFC ini bukanlah tanpa alasan Figur dan ketokohan pemilik lisensi BAFC ini dianggap sangat cocok Untuk mencetak pemain-pemain masa depan sepak bola Sumatera Barat Rekam jejak Hengki saat menjadi pemain tak perlu diragukan lagi Berbagai prestasi telah diraih oleh Putra Tanah Detar ini Mulai dari juara Liga Primer Indonesia Piala Indonesia hingga sukses menghantarkan Semen Padang Menembus babak 16 besar Piala AFC Loyalitas Hengki pun tak perlu diragukan lagi Masa-masa up and down, Hengki lalui setia bersama Semen Padang Karakter dan jiwa kepemimpinannya sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan Oleh karena itu tak salah kiranya manajemen SPFC menunjuk Hengki Ardiles untuk menjadi pelatih kepala SPFC Academy Yang pertama Alhamdulillah Terima kasih banyak buat Semen Padang Pengurus yang memberi kesempatan Untuk bisa Jadi pelatih di Akademi Alhamdulillah Rasanya balik ke rumah lagi Senang ya Bisa kembali ke Semen Padang Dengan mungkin posisi yang berbeda sebagai pelatih Menugdan Bisa menjaga amanah ini dengan baik Bekerja dengan tanggung jawab Jadi kemarin itu Prosesnya dipanggil ya Kotsweli Kotsweli Kebetulan ada pembentukan Akademi Jadi pas pembentukan Akademi Kebetulan ada turnamen di Di Gora Jigo Salim Kata Polos Jadi bisa disana langsung talent scouting ya Melihat pemain-pemain yang untuk direkrut Menjadi Akademi Alhamdulillah untuk tahap pertama Bisa direkrut Lebih kurang 18 pemain ya Itu masih tahap seleksi awalnya Nanti programnya ada seleksi terbuka Tapi masih menunggu Dari pengurus Kapan itu seleksi terbuka itu akan diadakan Dalam melaksanakan tugasnya Coach Henki dibantu oleh beberapa orang staf pelatih Yaitu Rifki Firdaus sebagai pelatih teknik Bambang Triawan sebagai pelatih fisik Dan Putra Sahbilul Rashad sebagai pelatih keeper Bertempat di lapangan sepak bola PT Semen Padang Minggu 4 April 2021 Sebanyak 18 calon pemain masa depan Semen Padang Football Club Mulai mengikuti latihan secara serius Melahap menu-menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih Pemain-pemain yang hadir merupakan hasil pilihan Tim Talent Scouting SPFC Coach Weliansah Coach Hendra Susilo Dan Coach Henki Erdiles Pemain yang berhasil terjaring bakatnya tersebut Berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat Seperti Payakumbuh, Tanah Datar, Si Junjung, dan Padang Untuk program latihannya baru Sabtu kemarin yang mulainya Sabtu pagi sama siang Dan hari ini satu pagi Jadi mungkin program pertama Bagi kami, saya sendiri coach Masih melihat dari parameternya ya Melihat dari individu pemain Mungkin dari pemanasannya Mungkin ada poin-poin yang dilihat Dari teknik bolanya Dari kerja sama pemain Jadi baru sebatas parameter Lihat Rapor-rapor dari pemain per individu Ya target pribadi Insya Allah ya Mudah-mudahan Saya mungkin sebeko Bersama-sama staff Untuk bisa Merembitkan pemain ya Untuk melahirkan pemain Untuk bisa Naik ke level berikutnya ya Mungkin target awal Mungkin usia 16 Bisa terpilih menjadi usia 18 Nantinya Atau syukur-syukur bisa Masuk ke tim Semen Padang Itu mungkin target-target awalnya Disebutkan Henki Dengan kembalinya dirinya Ke Bukit Indarung Diharapkan bisa membawa harapan baru Demi kemajuan tim SPFC ke depan Tak ketinggalan Henki memohon dukungan dan support Dari seluruh pecinta sepak bola Sumatera Barat Agar ia berhasil Mengemban amanah yang diterimanya Dengan baik dan penuh tanggung jawab Ditambahkan Henki Tim yang terbentuk saat ini belumlah tim permanen Sesuai dengan arahan manajemen Nantinya akan digelar seleksi terbuka Dan bersifat promosi degradasi Guna memperoleh pemain-pemain yang dianggap Sesuai dengan kebutuhan tim SPFC ke depan Pesan-pesannya yang sekarang Yang latihan itu Hasil dari seleksi tahap awalnya Jadi sistemnya promosi degradasi Belum final ya Jadi buat adik-adik yang luar daerah Mungkin dari sekarang Mungkin mempersiapkan diri dulu Dengan latihan yang rutin Suatu saat mungkin seleksi terbuka Di adik-adik bisa ikut seleksi di akademi Jadi mungkin karena jadualnya belum tahu Jadi adik-adik siapkan aja kondisinya Seperti apa sih karakter Semen Padang itu Pemainnya seperti apa Mungkin parameternya Pertama mungkin kesana gitu Mencari pemain Yang mempunyai karakter yang Nanti untuk bisa dipakai di tim Semen Padang Kita tahu ya Semen Padang punya karakter ya Orang yang punya fighting Di dalam pertandingan ya Semangat juang yang tinggi Yang tampak kena lelah Yang selalu tampil Spartan Di 90 menit permain itu Yang punya loyalitas yang tinggi lah Untuk Semen Padang Semoga dengan kembalinya El Capitano Bisa membawa tua bagi tim Kabau Sirah Sehingga akan lahir The next Henki Ardiles The next Irsyad Maulana Maupun the next Jandi Eka Putra Dan tentunya Semen Padang FC Bisa kembali menjadi tim yang disegani Di level tertinggi sepak bola nasional Keep spirit El Capitano Urang awak mendukung Ya inilah Ya momen ya momen Untuk kesempatan di adik-adik Untuk bisa mengembangkan bakatnya ya Ya tolong jangan disiasiakan Maksimalkan kesempatan ini yang ada Mana tahu bisa insya Allah Adik-adik ini bisa jadi Di Peminsmen Padang Dan Tipnas lah tentunya itu Harapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!